jika teman-teman menemukan sendal seperti ini jangan dibuat dulu karena kita masih dapat memunfaatkannya menjadi barang yang sangat berguna saya akan memotong berbentuk bulat disini menggunakan besi ini seperti ini ya teman-teman setelah kita potong dengan bentuk lingkaran seperti ini selanjutnya kita keluarkan dan kita potong lagi dengan ketebalan 1 cm saja seperti ini teman-teman ini ketebalannya 1 cm kemudian kita lubangi bagian tengahnya menggunakan solder seperti ini ya teman-teman nah ini sudah mantap sekali ya teman-teman sekarang bagaimana cara menggunakan alat ini disini kita akan memasukkan ke sini ke dalam regulator gas seperti ini kita tekan-tekan seperti ini hingga pas ya teman-teman masuk ke dalam regulator kita akan mencoba memasang regulator ini tetapi untuk lebih mantap lagi kita akan mencoba melepaskan seal dari tabung gas ini nah ini adalah karet seal yang biasa ibu-ibu minta di warung tetangga sekarang kita pasang regulatornya tanpa karet seal di dalamnya seperti ini jadi ini langsung terpasang pas ya tidak ada suara kebocoran dari gas sekarang kita coba nyalakan kompurnya dan ini kompurnya menyalah ya teman-teman dan tidak ada kebocoran gas sama sekali jadi cara ini dapat teman-teman perhatikan di rumah teman-teman bisa lihat kompurnya nyambung di selang gas kemudian ke tabung gas seperti ini ya teman-teman dan kita lepaskan seperti ini dan terlihat di dalam tidak menggunakan seal ya teman-teman dan ini sangat-sangat mantap akan tetapi teman-teman juga masih bisa tetap menggunakan seal dari bawaan tabung gas ini dua seal lebih baik daripada satu jadi teman-teman mungkin cukup sekian dulu video dari saya tentang pembuatan seal ganda pada regulator tabung gas dan teman-teman jangan lupa berikan subscribe-nya like jika video ini bermanfaat dan dislike jika video ini tidak bermanfaat akhir kata teruslah mendebat kebaikan bagi sesama